Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Perbedaannya, jika melihat pertandingan Persita Tangerang melawan RMFC Tim asal Kota Malang ini mampu memenangkan pertandingan dan mencetak gol Sementara itu Persi Bandung gagal meraih kemenangan seperti saat melawan PSC Semarang Hari Selasa 15 Februari 2022 malam Padahal seharusnya Persi bisa mencetak 3 hingga 4 gol Karena itu, tim harus mencetak gol dan itu kenyataannya David dan Bruno harus mengisi peran tersebut dan mereka harus menunjukkan itu Tegas Robert, ditanya kemungkinan akan melakukan rotasi Untuk pertandingan selanjutnya melawan Persi Pura Jayapura Robert memastikan ada Alasan utamanya, jadwal cukup padat Bahkan menjadi lebih ketat karena hanya 2 hari waktu jeda antar pertandingan Sementara itu, Renzi Yamaguchi cukup optimis Rekan setimnya bisa melanjutkan tren positif saat RMFC melawan tim Sesama wakil Jawa Timur, Madura United Di Stadion Igusti Ngurah Rai dan Pasar Bali Hari Jumat 18 Februari 2022 Dalam laga lanjutan pekan ke-26 Liga 1 ini Renzi Yamaguchi harus absen di lini tengah Lantaran terjerat sanksi akumulasi kartu kuning kedua kali musim ini Kena tidak demikian, Renzi Yamaguchi tetap percaya dengan kualitas rekan setimnya Tanpa dia, Hanif Sabandi atau Jayus Haryono Bakal diplot sebagai penghalo serangan lawan di lini tengah Kami harus tetap fokus pada tugas utama Itu yang paling penting, tegasnya Seperti diketahui, kompetisi tinggal menyisakan 9 laga saja Setiap tim di 5 besar masih berpeluang untuk menjadi juara Seharusnya Bayangkara punya kesempatan menempel Arema secara ketat Namun kemarin harus ditahan Borneo FC Nah hari Jumat besok, apakah Arema mampu menambah 3 poin Dan apakah Persib bisa memangkas jarak dengan Arema? Mulai Rp150.000 aja usaha atau jualan kamu Mau jasa, kuliner, kafe, jualan online Bisa dapat promosi murah dan disaksikan ribuan mata setiap hari Start from Rp150.000 Hubungi RCB FM Channel sekarang juga disini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!